Karena ternyata perang adalah bagian daripada interaksi luas manusia yang adalah konsekuensi logis dari negara Bila pendapat dari... Sama bilang Indonesia yang di perang Natalia Lengkong Masa sedang mengatakan bahwa negara-negara pertama menyatakan bahwa negara-negara Indonesia dengan sesuatu yang dipercaya dengan negara lain Jadi tolong bukan sesuatu yang marah dengan perang, enggak? Kalau tolong surasa terancam, maka yang kita bilang itu konsekuensi logis dari hubungan antara negara Jadi itu kontrol surasa terancam, tolong perang dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun Itu terserah tolong Itu adalah sociality Apa... Apa... Kedolongan negara Hak bagian daripada hak dan kewajiban negara Ya tentu saja ada matasan-matasan Yang mana dalam hukum internasional tidak ada aturan malah agaranya pelang, tidak ada Hanya bagaimana perang ini beretika Dan bagaimana meminimalisasi dampak Tapi kalau mau larang, enggak ada Orang pun terasa terancam Sedangkan Malaysia tahan tanpa orang Atau orang DKP DKP Atau Kementerian tahun 2010 itu Kementerian Kelautan Orang-orang mendesak pemerintah untuk menyatakan perang dengan Malaysia Waktu itu Sekalipun oleh kenyataannya, enggak ada yang Jadi Banyak yang bilang bahwa Rusia itu tidak boleh sepukainya kepada siapa Ketika Rusia masa terancam Bahkan Bahkan Sukanya mau ganggu dengan NATO Ya itu ada dalam perbatasannya Rusia dan mereka tidak mau Baru kemudian ya ada berbagai macam pertimbangan yang mungkin oleh Covid Seperti tahun 2014 sebenarnya Luhans dan Donats sudah menyatakan Merdeka Dan itu diakui oleh Rusia dan Belarus Memang Memang Waktu sejaman Soviet Kampangkak Belarus dan Ukraine Itu adalah wilayah yang mempunyai umum sendiri Yang oleh konstitusi Indonesia Bagi memperkenankan mereka untuk mempunyai hubungan dengan kita sendiri Tentu saja menelum kumpulan Jadi Efeknya bagi Indonesia sekarang Pada umumnya Negara-negara yang tidak terlibat secara langsung Segala itu Irisis ini sudah terlibat Karena Kita tolong sudah menyatakan mengecam, kita tidak lebih letal, tapi konsekuensi dari politik Indonesia, kita hanya retensi. Indonesia karena mereka ke presiden G20, kita memanfaatkan kesempatan untuk ke LMSK, Jokowi kesalahan ini juga lebih kumpul untuk mengecam, mereka mungkin tidak mempunyai pertimbangan lain, tapi agak susah mengatakan bahwa mereka akan berhubungan dari 2023. Terima kasih.